Kitab Ayub, pasal 34 Allah tidak pernah tidak adil Elihu melanjutkan Dengarkanlah aku, hai kalian orang-orang yang bijak dan yang berakal budi Kita tahu memilih bunyi, mana yang ingin kita dengarkan Kita tahu memilih rasa pada makanan, mana yang ingin kita nikmati Karena itu, hendaknya kita juga tahu memilih apa yang benar Tetapi, pertama-tama, kita harus menentukan bersama apa yang baik Ketahuilah, Ayub telah berkata Aku tidak bersalah, tetapi Allah memandang aku bersalah Sekalipun aku tidak bersalah, aku disebut pembohong Meskipun aku tidak berdosa, aku kena hukuman yang berat Adakah orang yang seperti Ayub, yang senang menjemoh oh Allah Yang bergaul dengan orang jahat Karena ia berkata, tidak ada untungnya berusaha menyenangkan hati Allah Sebab itu, dengarkanlah aku, hai kalian orang-orang yang penuh pengertian Allah tidak pernah berbuat jahat Yang maha kuasa tidak pernah berbuat salah Sebaliknya, Allah memberi ganjaran kepada setiap orang sesuai dengan perbuatannya Tidak ada pernyataan yang lebih tepat daripada ini Allah tidak pernah berbuat jahat Yang maha kuasa tidak pernah berlaku tidak adil Sesungguhnya, hanya Tuhanlah penguasa bumi Dan dialah yang mengatur alam semesta Seandainya Allah menarik kembali nafras kehidupan dan rohnya Maka segala yang hidup akan lenyap dan umat manusia akan kembali menjadi debu tanah Dengarkanlah sekarang perkataanku dan berusahalah untuk mengerti Dapatkah Allah menjalankan pemerintahan jika ia membenci keadilan Apakah engkau berani menyalahkan hakim agung yang maha adil itu Apakah engkau akan menghakimi Allah yang berkata kepada raja-raja dan para bangsawan Kalian jahat dan tidak adil Ia tidak memihak kepada yang tinggi kedudukannya Dan juga tidak mementingkan orang yang kaya lebih daripada orang yang miskin Karena dialah yang menciptakan mereka semua Dalam sekejap saja mereka mati Pada tengah malam, orang-orang besar maupun kecil Akan tersentak secara tiba-tiba lalu binasa Dan yang kuat akan dilenyapkan bukan oleh tangan manusia Sesungguhnya, Allah memperhatikan kehidupan manusia dengan saksama Ia melihat semua tingkah lakunya Tidak ada kegelapan yang dapat dijadikan tempat persembunyian manusia Sehingga ia akan luput dari Allah Tidak perlu lama-lama menyelidiki seseorang untuk menghadapkan dia ke pengadilan Allah Tidak perlu ada pemeriksaan lagi Allah meremukkan orang-orang besar dan mengangkat penggantinya Ia memperhatikan apa yang dilakukan mereka Dalam satu malam saja Ia dapat menggulingkan serta membinasakan mereka Atau menampar mereka secara terang-terangan di hadapan orang banyak karena kejahatan mereka Sesungguhnya, manusia telah menyimpang dari jalan Allah Dan menyebabkan orang miskin menjerit sehingga terdengar olehnya Ya, ia mendengar jeritan orang-orang yang tertindas Namun, bila ia berdiam diri, siapakah yang dapat menjelanya? Bila ia menyembunyikan wajahnya, siapakah yang dapat menemui dia? Meskipun demikian, ia dapat mencegah orang jahat duduk dalam pemerintahan Supaya negeri selamat dari kehancuran Dan orang-orang tidak jatuh ke dalam perangkapnya Mengapakah orang tidak mau mengaku kepada Allah Aku telah berdosa, tetapi aku tidak mau berbuat dosa lagi Atau, aku tidak tahu dosa apa yang telah kulakukan Katakanlah kepadaku, maka aku tidak akan melakukannya lagi Haruskah Allah menyesuaikan keadilannya menurut tuntutanmu Padahal, engkau tidak mau mengaku salah Haruskah ia mengubah susunan alam semesta menurut seleramu? Engkau sendirilah yang menjawabnya Jangan aku Setiap orang yang mempunyai pengertian dan yang bijaksana Setuju dengan aku bahwa engkau, Ayub Berbicara seperti orang bodoh Seperti orang yang tidak punya pengetahuan atau pengertian Memang sepantasnya, engkau mengalami ujian yang berat Karena cara engkau berbicara tentang Allah Sama seperti orang yang jahat Sekarang engkau malah menambahkan pemberontakan Kesombongan dan hujat kepada dosa-dosamu yang lain Terima kasih telah menonton!